Sebanyak 298 putra putri terbaik bangsa diterima sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang siap bergabung menjadi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kemdikbud. Penerimaan CPNS ini didasari pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 47 tahun 2017 tentang kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kemdikbud. Saksikan informasi selengkapnya dalam program Sintesa setiap hari Rabu dan Jumat di Televisi Edukasi. Anda juga dapat menyaksikan pemberitaan Televisi Edukasi melalui kanal Youtube Televisi Edukasi News.